Selamat pagi. Presiden Jokowi direncanakan mengunjungi Ukraina bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan kemudian ke Rusia bertemu Presiden Putin. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi berkunjung ke sebuah negara di mana negara itu sedang dalam keadaan genting. Apa yang dilakukan Pak Jokowi mengingatkan kita pada peristiwa tahun 95 lalu saat Presiden Soeharto mengunjungi Bosnia-Herzegovina. Saya akan mengutip sebuah buku Pak Harto The Untold Story, buku terbitan Gramedia tahun 2012. Di buku ini ditulis oleh Mahpudi, Pak Karudin, Dwi Triwaluyo, Dona Sita Antria, dan Anita Dewi Ambarsari. Saya hanya mengenal dua kawan, ada Pak Karudin dan Dwi Triwaluyo, kawan saya dari Semarang, pernah bareng di editor. Nah, saya petik di halaman 71, eh sorry, 73 dari judul Berani Ambil Risiko. Tulisan ini dari hasil wawancara dengan Safri Samsudin, Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden. Jadi saat itu beliau mendampingi Pak Harto berkunjung ke Zagreb, Kroasia, bertemu Presiden Kroasia, Franjo Tudzman. Lalu tiba-tiba Pak Harto ingin ke Bosnia. Padahal kita tahu, hari-hari saat itu ada berita, pesawat yang ditumpangi utusan khusus PBB, Yasusi Akasi, ditembaki saat terbang di Bosnia. Dan Presiden Soeharto tetap mau ke sana. Pada saat itu, 13 Maret 1995, rombongan menggunakan pesawat Rusia, buatan Rusia yang biasa disewa dan digunakan oleh PBB. Saat itu Presiden bersama Mensekneks Murdionoh, Menlu Ali Alatas, Panglima Abri Faisal Tanjung, Kepala BIA Samsir Sirgar, Komandan Pas Pampres Jasril Jakub, dan Ajudan Presiden Kolonel Sugiyono. Jadi jumlahnya sangat terbatas. Nah, ketika berada di Sarajevo, Bosnia, apa namanya, Bosnia Herzegovina, rupanya Presiden Soeharto tidak berkenan menggunakan rompi yang beratnya 12 kg. Karena itu, dia memerintahkan kepada Safri agar rompinya ditenteng saja. Kamu cangking saja, katanya kepada Safri. Siapa bahkan menyarankan agar rompi itu dibawa saja dan dimuseumkan, di, atau dipamerkan di Museum Purna Bakti di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya, sebelum ke sana, ke Bosnia, ternyata mereka harus menandatangani semacam formulir, semacam formulir kontrak mati. Karena PBB tidak menjamin keselamatan. Karena itu keselamatan harus ditanggung masing-masing. Nah, Parto dengan cepat menandatangani formulir kontrak mati itu. Nah, setelah sampai di, setelah sampai di, apa namanya, Sarajevo, di Bandara, mereka dijemput oleh pasukan PPP yang menyiapkan, menyiapkan VAB, VF, eh, VAB, sebuah panser, panser buatan Perancis, yang seperti panser ANOA 6x6 produksi PINDAT di Indonesia. Setiap panser bisa memuat 10 orang. Nah, ada rombongan panser, dan Pak Arto memilih panser nomor 5. Ini juga untuk kamuflase. Seperti juga kamuflase ketika Pak Arto tidak menggunakan rompi, maka Safri Samsudin dengan inisiatif memakai jas dan menggunakan peci yang dipinjam dari wartawan. Ini untuk memberi kamuflase kepada penembak Jitu yang tentu akan bingung, Pak Arto yang mana nih? Nah, mereka kemudian melewati apa yang disebut dengan Sniper Valley, di mana kedua sisi itu banyak penembak Jitu dari dua sisi. Dari sisi Bosnia, dari sisi kelompok Bosnia, maupun dari sisi kelompok Serbia yang saling berperang. Nah, singkat cerita, kemudian mereka sampai ke istana negara, bertemu Presiden Bosnia Herzegovina di istana yang sederhana, memprihatinkan. Karena air bersihnya saja tidak ada. Untuk mendapatkan harus pakai ember. Nah, itu sedikit cerita. Nah, Pak Safri Samsudin kemudian di akhir setelah kunjungan yang yang menurut istilah Pak Arto, kunjungannya enam jam. Ya, mengingatkan enam jam di Jogja. Enam jam ini persisnya tiga jam perjalanan dan pulak balik dan tiga jam berada di istana. Pak Safri Samsudin bertanya ke Pak Arto, Pak, kenapa sedang sensitif begini? Bosnia sedang kritis, Bapak, datang. Kemudian dijawab oleh Pak Arto, ya, kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin negara non-block, tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah. Kita tidak bisa membantu uang. Ya, kita datangi saja. Kita tengok, kata Pak Arto. Ya, itulah sedikit cerita tentang kunjungan Pak Arto ke Bosnia-Herzegovina. Bagaimana dengan kunjungan Jokowi ke Kif? Saya kira ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya adalah keduanya berkunjung ke sebuah negara dalam keadaan genting, dalam keadaan perang. Bedanya, kalau Pak Jokowi mempunyai misi perdamaian, mempunyai misi ekonomi global, misi perdamaian, mendamaikan Ukraina dan Rusia, sementara misi Pak Arto adalah memberikan dukungan moral kepada Bosnia-Herzegovina. Dan di kemudian hari, Pak Arto kemudian membuat masjid di Sarasifu yang kemudian diberi nama Masjid Istiqlal. Itu saja. Semoga bermanfaat. terima kasih. Berita terima kasih. Terima kasih.